Dalam meningkatkan SDM unggul, pemerintah terus memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain melalui perluasan program beasiswa, terutama adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi setingkat kelas dunia, serta pengembangan riset dan inovasi. Pemerintah juga telah merintis, telah melaksanakan pembangunan infrastruktur secara masif, terutama pada periode pertama pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Saat ini kita juga tengah memasuki era transformasi digital, di mana pembangunan infrastruktur digital telah dan sedang dikebut penyelesaiannya oleh pemerintah dan mitra pemerintah. Namun demikian, pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur digital hanya akan optimal jika didukung dengan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang juga unggul dan berdaya saing. Kemajuan dan disruksi digital yang terjadi secara pesat menuntut kita sekalian untuk terus adaptif dan kemampuan agility merubah arah dengan cepat. Menurut laporan The Future of Jobs dari World Economic Forum pada tahun 2025 mendatang, terdapat 43 persen pelaku industri yang terindikasi, sekali lagi terindikasi, akan melakukan reduksi jumlah tenaga kerja sebagai konsekuensi dari pilihan integrasi teknologi. Tidak hanya itu, diproyeksikan juga akan terdapat 85 juta pekerjaan lama yang mungkin hilang. Dan 97 juta pekerjaan baru yang mungkin muncul akibat pembagian kerja antara manusia, mesin, dan algoritma. Hal tersebut menuntut keharusan untuk melakukan peningkatan keterampilan di bidang digital, di bidang soft skill yang selaras dengan perkembangan teknologi bagi para tenaga kerja, termasuk melalui upskilling dan reskilling. Ada pun jenis pekerjaan baru yang muncul dan semakin meningkat permintaannya, diantaranya data analis dan data scientist, big data specialist, artificial intelligence and machine learning specialist, digital marketing and digital strategy specialist, renewable energy engineers, proses automation specialist, proses automation specialist, internet of things specialist, digital transformation specialist, business services and administration managers, dan business development professionals. Pemenuhan SDM Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami tentunya sangat menyambut baik inisiatif sektor privat dalam melakukan pengembangan SDM, seperti apa yang dilakukan oleh media grup melalui online scholarship competition. maka bisa dilakukan oleh media grup melalui online. Terima kasih. Terima kasih. Diaduk kayaknya ya Perluar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan Terima kasih telah menonton!